ini 30 ribuan ini 30 ribuan wah ini murah sekali masak pohon semua mas ya iya masak pohon semua jauhin bagus ini mas dijauhin bagus kualitasnya ya kebanyakan masak dari pohon masak dari pohon aja satu hari bisa 500 sampai 600 butir kalau pembeli alhamdulillah kalau durian saya kan banyak yang ngantri dari Jogja dari Semarang juga ada kiriman dari Jakarta juga ada diambil kesini 500 sampai 600 butir perharinya aja di pangan itu hasilnya saya disana dulu satu hari kalau metik matangan itu durian matang masak dari pohon dapatnya 400 itu yang rusak bisa 200 nya lebih 200 nya lebih satu harinya aja banyak yang dibuang lah setelahnya lah yang gak layak dijual berarti memang waktu itu rugi setelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Juragan UKM hari ini kita mau panen Juragan Juren iniknya mas Agus di Dusun Garungan Desa Karangsari Kecamatan Sampuran oke Juragan sekarang saya sudah bersama dengan mas Agus Febrian Noro masih muda sukses jadi Juragan Juren kita ingin tahu bisa sukses jadi Juragan Juren seperti ini prosesnya gimana nanti kita juga mau ikut panen Juren bersama mas Agus mas Agus ini sudah lama mas punya usaha penjualan Juren ini sekitaran kalau saya sudah 6 tahunan sudah 6 tahunan sekitar 6 tahunan sampai sekarang ini semuanya punya sendiri pohon durenya atau kebondurenya saya beli di tempat-tempat wargan kalau ada yang berbuah saya beli belinya sendiri kan juga ada tapi kan tidak banyak paling ada 10 pohonan jadi mayoritas beli ya sekitar ada berapa pohon kalau musim sekarang itu sekitar kalau 100 pohonan lebih sekitar 100 pohon lebih itu belinya apa sejak bunga atau memang kalau kalau saya kan merawat dulu dari bunga sampai ntar wujud durian udah gede kayak gini lah baru kita usahara sama itu yang punya duriannya saya belinya kalau udah durian udah besar belinya sekarang udah besar ya kalau pas kecil saya merawat kalau durian kebeli saya kan jadinya bersih enggak boleh-boleh gitu oh gitu jadi sistemnya dirawat dirawat sama pas Agus nanti kalau sudah waktunya panen nanti bisa dinego lagi harganya apa nanti per kilo atau per biji di pohon itu per biji kalau durian yang besar itu lokalnya di pohon aja sampai 20 ribu kadang per bijinya saya belinya sampai 20 ribu lokal itu kalau yang barangnya bagus tergantung ukurannya tergantung ukurannya kalau perawatannya itu gimana mas misalnya penyemprotan kalau saya itu cuma penyemprotan penyemprotan aja karena memang sudah berbuah penyemprotan sampai dengan petik penyemprotan itu dilakukan berarti kalau bunga sampai durian udah besar ya gini kalau mau hasilnya bagus sampai 7 kali 8 kali satu pohon dari bunga sampai dengan petik itu waktunya berapa bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan penyemprotan sampai sampai 6 bulan 7 bulanan lah udah matang bisa matang 6 bulan 7 bulan halo jurakan ini mau panen durian nah ini kebetulan kita melewati sungai ini sungainya jernih sekali bukan sungai ya kali ya ini lokasinya agak bukit jadi jalannya mendaki karena kemarin baru turun hujan jadi jalannya licin dan bahayanya kalau ada ular ini bahaya juga ini wah itu sudah mulai kelihatan durianya ini pohanya lumayan tinggi jadi harus dipanjat oleh ahlinya ini durian yang masak pohon baru diambil dari pohonnya ini sangat tinggi jadi dikerek pakai tambang hal ini biasa durian ah perusahaan ini gak perlu nuru nah ini mantep sekali ini sekitar berapa kilonan ini mas 7 kilonan 7 kilon kalau beli apa durian ini sampai mana mas apa kulaan istilahnya kalau kadang disini gak musim ya saya nyari saya dulu pernah pas disini belum musim kan saya di tempat saudara di daerah Purjo ngertin lah banyak juga durian 2 bulan saya disana tapi durian kan gak terawat gitu gak disemprot dari bunga sampai wujud durian itu kan gak disemprot jadinya banyak yang cacat banyak yang cacat terus pembelinya saya kan udah lihat barangnya itu kan gak terawat gitu dulu jadi saya belinya belinya aja di pohon udah besar-besar dulu aja udah besar-besar belum jadi saya kan gak merawat dari kecil jadi kan saya belum tahu kalau durian ini rasanya kayak gini durian ini jenisnya saya belum tahu kan belum gak merawat dari kecil kalau disana kan mau merawat aja kalau udah besar kadang kan ada yang itunya caranya pangnya itu kan disini gitu kan semplah gitu kan semplah gitu kan duriannya tapi masih disini sampai dia mateng pun masih masih hidup dia masih nyantol tapi duriannya itu gak manis gak manisnya gak manisnya itu karena pangnya itu kan udah patah ya patah patah kebanyakan itu kebanyakan buah di pangan itu hasilnya saya disana dulu satu hari kalau metik matangan itu durian matang masak dari pohon dapatnya 400 itu yang rusak bisa 200 nya lebih 200 nya lebih satu harinya aja banyak yang dibuang lah yang gak layak dijual berarti memang waktu itu rugi orang saya kan dulu kan pertama ibaratnya disini gak musim disana dapat barang aja gak terawat bisa dikatakan pahit rugi itu sebelum ngalami kayak gini kalau sekarang sudah jalan mas bisa dikatakan sukses berarti pernah ngalami itu rugi malah kalau di sini mas agus ini jualnya hanya lokal saja jenis lain jenis lain juga ada seperti ini jenis montong cani ini kalau musang kini tadi sudah diambil sama juragan dari tegalsari mas bambang tadi pagi biasanya yang ambil penjual dari mana pembeli dari mana kalau pembeli alhamdulillah kalau durian saya kan banyak yang ngantri dari Jogja dari Semarang juga ada kiriman dari Jakarta juga ada gitu diambil ke sini diambil 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 ke sini jadi hari Senin misalnya saya order dari Jogja besoknya lagi dari Semarang yang Jogja tidak mengambil saya puter terus biar dapat semua berarti untuk penjualan tidak kesulitan Alhamdulillah kalau durian yang dirawat itu tidak kesulitan karena kualitasnya juga bagus kalau memang kualitasnya memang dijaga sama Mas Agus ini memang menjaga kualitas termasuk soalnya durian kalau kecil kecil aja kalau bersih pasti laku kecil aja bersih sekelas lato lato gitu kalau kecil aja pasti laku kalau bersih besar kalau banyak bolernya sini-sininya boler itu yang beli aja udah males liatnya kan terus petiknya petik sudah kalau ini kan montong biasanya mainnya kayak gini enggak enggak masak teri pohon biasanya kalau jbis ini kalau jbis montong iya tetapi kalau musaki harus matang harus masak teri kalau bawor cali kan biasanya kayak gini ini kan 2 hari 3 hari bisa matang ini udah enteng kalau lokal juga kelihatan juga masak pohon iya masak pohon kebanyakan masak dari pohon masak dari pohon aja satu hari bisa 500 sampai 600 butir 500 sampai 600 butir 600 butir perharinya aja karena memang pohonnya banyak sekarang banyak banyak datang men atang 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 Asli turun dari pohon bos Asli turun dari pohon Masak pohon juga ya Iya bos ini ready Bersih-bersih Bulat-bulat mas Masak pohon semua mas ya Iya masak pohon semua Dijauin bagus ini mas Dijauin bagus po kita Berapa itu satunya itu mas Ini 30 ribuan ini 30 ribuan Wah ini murah sekali Murah sekali ini Oke rumahnya di Garungan Desa Karangsari Tamatan Sapuran Kabupaten Ngolongkobol Ini langsung dari pohonnya Ini masak pohon sudah kan Jos Nah kita mau coba Buka durian yang masak pohon ini Coba kan Dibukakan Ini masak pohon semua ini Kita coba buka ya Episode kurang pajam Lokal mirip musangki Walah lokal Tapi ini cantik sekali ini Teksturnya gimana ini Agak keriput ya Walah Ini mesti rohnya Jos gandos ini Mas Bangko dicoba Tutup manis Ini deril Deril masak pohon ini Mantap sekali ini Bismillahirrohmanirrohim Ini manis Pahit Lagi pahit ini Ini pecinta durian lokal ini Yang paling mantap ini Masuk banget bos Nikmat bos Nikmat Wah tebal banget ini duriannya bos Mantap dan pahit Manis Rasanya apa Manis pahit Iya bos Rasanya manis pahit dan tebal Dagingnya durian dan kuning banget Saya digit Itu belum kena Bijinya Bijinya kecil Bijinya kecil Saya pelanggan dari Kebumen Dengan tujuan ke Pusatnya durian Daerah Garungan Saturan Disinilah tempatnya Tempatnya Mas Agus Ini saya coba beberapa kali Durian yang ada Itu Rasanya enak semua Cuma ada satu durian Yang enak menurut saya Yang lagi saya makan ini Bijinya kecil Termasuk kecil Ini termasuk lokal Duriannya juga Beda dengan yang lain Jadi agak Ujungnya agak hitam Atau agak coklat ini Itu kan beda Dibanding sama yang lain Oh durianya Durianya kan Tuh kan Agak beda Ini yang Menurut saya enak Memang warnanya Enggak kuning Putih lah ya Putih 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 Bisa datang ke tempatnya Mas Agus Insya Allah tidak mengecewakan Ini jauh-jauh Yang penting harga Jauh-jauh dari kebumen Dari kebumen Hanya menikmati duriannya Mas Agus Dua lah Hahaha Ini rasanya apa? Manis Pahitau gimana ini? Ehm Manis Tapi buket lah Gitu ya Ini kita mau coba juga Ini durian lokal Ini Kelihatan cantik sekali Nah ini juga kan Joss gandos Ini mantep sekali Bismillahirrohmanirrohim Selain lokal ada mas juga ya Sangking, Motong Montong Bawor, Cani Bawor, Sani Semua durian ada Memang Ketujurakan datang langsung Ke desa Karangsari Garungan ini Bisa Kalau pasti Mampir ke tempatnya Mas Agus Mantap ini Oke mas Agus Terima kasih ya Atas sharing ilmunya Mudah-mudahan bisa menginspirasi Juragan yang menonton video ini Tetap di channel Juragan UKM Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax